Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jobseeker khususnya buat kalian para pejuang NIP beberapa hari yang lalu kita sempat dihebohkan dengan berita terkait tidak adanya formasi guru pada seleksi CPNS tahun 2021 tentu ini menjadi kabar yang kurang menyenangkan bagi para sarjana lulusan pendidikan dan keguruan tapi kalian jangan bersedih, karena masih ada jalan lain untuk bisa mengabdi pada negara di tahun 2021 pemerintah membuka peluang 1 juta formasi guru melalui jalur P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di berbagai media juga disebutkan bahwa untuk seleksi formasi guru seluruhnya dialihkan ke jalur P3K seiring informasi tersebut banyak pihak yang menyamakan bahwa pegawai negeri sipil dengan P3K itu sama saja tapi sebenarnya antara CPNS dan P3K itu punya banyak perbedaan nah, pengen tahu apa saja perbedaan antara CPNS dan P3K yuk kita simak pembahasannya sampai selesai agar kalian mendapatkan informasi yang jelas tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like, subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian selalu update berita dan informasi dari channelnya para pencari kerja ini dia pembahasannya check this out berikut perbedaan CPNS dan P3K menurut Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sivil negara dan peraturan pemerintah No. 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja perbedaan yang pertama yaitu status PNS adalah sebagai pegawai tetap sedangkan P3K berstatus pegawai kontrak merujuk pasal 7 PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional sedangkan P3K sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf B merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang perbedaan yang kedua PNS bukan P3K P3K bukan PNS pasal 6 menyebutkan pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K pasal ini menjelaskan ASN terdiri dari dua jenis yakni PNS dan P3K jadi PNS bukan P3K sebaliknya P3K bukan PNS kedua untuk diangkat menjadi calon PNS P3K harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perbedaan yang ketiga PNS dapat fasilitas dan jaminan pensiun P3K tidak pada bab 4 undang-undang nomor 5 tahun 2014 menyebutkan perbedaan hak dan kewajiban PNS dengan P3K pasal 21 PNS berhak memperoleh gaji tunjangan fasilitas cuti jaminan pensiun jaminan hari tua perlindungan dan pengembangan kompetensi sedangkan pasal 22 P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan cuti perlindungan dan pengembangan kompetensi perbedaan yang keempat masa kerja PNS sampai pensiun sementara P3K hanya 1 tahun dan bisa diperpanjang batas usia pensiun PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat 1 huruf C bahwa 58 tahun bagi pejabat administrasi dan 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi sedangkan masa perjanjian kerja P3K diatur pada pasal 98 yang menyebutkan masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja perbedaan yang kelima usia pelamar PNS memiliki batas usia pelamar yakni maksimal 35 tahun sedangkan P3K tak menetapkan batasan usia sehingga siapapun yang memenuhi syarat bisa mendaptarkan maksimal 1 tahun sebelum masa pensiun PNS berakhir yaitu 59 tahun perbedaan yang yang keenam CPNS hanya 1 kali seleksi artinya jika kalian gagal maka tidak bisa mengulang sedangkan P3K bisa 3 kali mengulang artinya jika kalian gagal pada percobaan yang pertama kalian bisa mengulang untuk yang kedua kalinya dan jika si gagal kalian bisa mengulang sampai 3 kali perbedaan yang ketujuh atau yang terakhir CPNS dibuka untuk umum semua jurusan minimal S1 sedangkan P3K hanya diperuntukkan bagi guru honorer di seluruh Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut yang pertama guru honorer di sekolah negeri dan swasta termasuk guru X tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K di tahun sebelumnya kedua terdaftar di Dapodik dan yang ketiga lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang saat ini sedang tidak mengajar nah teman-teman itu dia perbedaan antara CPNS dan P3K semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita terkait CPNS tahun 2021 jika kalian merasa informasi ini bermanfaat bantu saya untuk share video ini sebanyak-banyaknya sampai ketemu di informasi CPNS selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati